Intro Assalamualaikum teman-teman online Ketemu lagi dengan Mama Kirana Nah kali ini Mama Kirana akan mencoba untuk men-share Cara membuat donat yang empuk, menul, murah meriah dan gampang banget bikinnya Nah untuk yang pertama yang kita perlukan adalah membuat biangnya dulu Caranya buat mengaktifkan biang adalah kita pakai permipan dulu Ini kebetulan saya pakai merk yang ini Kalau teman-teman menemukan ragi instan merk lain juga boleh Kita pakai 1 sendok teh Terus untuk mengaktifkan kita tambah gula 1 sendok teh juga Terus ditambah dengan air kurang lebih 100 ml Kalau tidak punya takaran bisa diganti dengan sendok makan kurang lebih sekitar 7 sendok makan Kita masukkan Ini airnya harus sangat ya teman-teman Tidak boleh terlalu panas Tidak boleh juga terlalu dingin Kemudian kita aduk-aduk seperti ini Terus nanti kita diamkan kurang lebih sekitar 10-15 menit Untuk mengaktifkan raginya Nah langkah berikutnya Sembari menunjuk raginya mengembang Kita perlukan siap-siap bahannya Ini ada tepung terigu 250 gram Kalau tidak punya timbangan bisa kita pakai ukuran sendok makan Ini kurang lebih sekitar 22-23 sendok makan Terus ini kita ada 2 sendok makan gula halus Kemudian kita ada 2 telur Kita pakai yang kuningnya aja Kemudian kita ada susu bubuk 2 sendok makan Kemudian kita ada margarin Nanti kita pakai hanya sekitar 2 sendok makan aja Ini kebetulan pakai merek for kita Terus ini juga ada nanti kita pakai ovalet Hanya sekitar 1 sendok teh aja Dan yang terakhir yang kita pakai buat hiasan Nanti kita pakai mesis yang berwarna-warna Sama yang kecoklatan Nah berikutnya kita masukkan Kurang lebih 250 gram tepung terigu Atau kita pakai ukuran sendok makan sekitar Seperti ini ya teman-teman Jangan terlalu menggunung Tapi cukup segini aja Seperti ini sekitar 22-23 Kemudian kita masukkan 2 sendok makan susu bubuk Seperti ini semuanya 2 sendok makan Kita aduk Seperti ini Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan gula halus Nah gunanya gula halus Seperti ini Biar nanti tidak ada butiran-butiran Makanya kalau tidak ada gula halus Bisa pakai gula biasa Kemudian kita blender Sampai terbentuk gula halus seperti ini Kita masukkan ya Kemudian kita aduk lagi Terus kita masukkan 2 kuning telur Kita tambahkan ragi yang tadi Sudah aktif Ini sudah aktif Bagus berarti raginya ya Teman-teman semuanya Kita masukkan semuanya Kita aduk Kita aduk Seperti ini ya Teman-teman Nah buat mulenin Kita pakai tangan aja Supaya lebih gampang Ini kebetulan tangan saya Sudah dicuci Sudah bersih Kita olenin seperti ini Sampai setengah kalis Nah kita olenin seperti ini Sampai setengah kalis ya Teman-teman Terus Biar awet lagi Biar renyah Karena kita tidak pakai kentang Kita tambahkan Ovalet tadi Sekitar 1 sendok Teh Terus kita masukkan lagi Margarin Margarin 1 sendoknya juga Terus kita olenin Sampai tersampur rata Kita olenin seperti ini Sampai kelihatan kalis Terus kita bentuk bulat Seperti ini Kemudian kita tutup Pakai serbet Kita diamkan Kurang lebih 40-50 menit Nunggu mengembang Seperti ini ya Udah 40 menit ya guys Kita buka Hasilnya Bismillah Udah-udah Membang Tara Membang 2 kali lipatnya Dari tadi tuh Menul-menul banget ya Tuh Ya Allah Menul-menul banget nih Tuh ya Ya Allah Empuk banget Tuh ya Allah nih Nah kita ini lagi Dari situ Kita siapkan Ini singkatkan dulu ya Kita siapkan Ada yang ada lebaran Kita berikan Viin-menu ngomong tapi kan seperti ini ya ini tangan saya udah bersih nah terus kita potong kita bagi ini karena di rumah tidak ada timbangan jadi kita bagi sesuai selera kalau saya akan saya bagi menjadi 12 potong kita bagi menjadi dua dulu seperti ini kita potong menjadi tiga seperti ini jadi 12 dengan ukuran yang hampir sama terus satu-satu kita bentuk kita bentuk bulatan ya donatnya lagi adonannya dibuat bulat-bulat seperti ini untuk 1.4 tepung seringgu menjadi 15 terus kita ada alat donat seperti ini biar gampang netaknya biar tengahnya juga pas caranya kita buat pipih selamat menikmati terus kita akan masuk ke ini tadi awalnya jadi 12 kemudian karena ada sisa-sisa terus kita buat bulatan lagi yang kecil-kecil jadi dari 20-250 gram menjadi 14 donat yang kecil-kecil tapi menurut seperti ini terus kemudian kita diamkan selama 30 menit kurang lebih untuk mengembang lagi seperti ini kita tutup rapat dan kita tunggu 30 menit kita diamkan kita buka ya setelah tadaaaah menurut banget ya guys ini donat mini karena buat anak-anak jadi cocok banget tuh menurut banget ya sekarang waktunya kita menggoreng yuk ikutin ya kita masukkan minyaknya dengan api kecil aja ya teman-teman supaya nanti Hai katanya merata cukup segini aja api kecil wih menu-menu api kecil aja biar merata tadaaaah udah jadi guys tadaaaah coba guys hmm menurut banget nih guys tuh tuh lihat ini menurut menurut nanti tinggal kasih topi ini tunggu agak dingin ya tuh cakep banget ya ini udah jadi tinggal kita topping sekarang kita ada toppingnya ada tiga ya yang praktis yang murah juga ini ada gula halus di sini ada misis yang warna-warni kemudian ada yang coklat pertama kita pakai yang murah dulu ya guys ini 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 terima kasih ini 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 hasilnya ini Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya.